Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang tersesih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita berjumpa di dalam merenungan singkat GKI Cimahi Kita akan membaca setelah merenungan Birman Tuhan Dari Markus 5 ayat 1 sampai 20 Dan renungan pada saat ini berjudul Hati yang dibebaskan Sebelum kita merenungkan membaca serta merenungkan Birman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak dalam surga Semoga kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini Kami dapat membaca serta merenungkan Birmanmu Biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud Birmanmu Tolong kami dengan kuasa roh kudusmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Markus 5 ayat 1 Lalu sampailah mereka diseberang danau di daerah orang Gerasa Baru saja Yesus turun dari perahu Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia Orang itu diam disana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya Sekalipun dengan rantai Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjenakannya Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak Dan memukuli dirinya sendiri dengan batu Ketika ia melihat Yesus dari jauh Berlalirah ia mendapatkannya lalu menyembahnya Dan dengan keras ia berteriak Apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi Demi Allah jangan siksa aku Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini Kemudian ia bertanya kepada orang itu Siapa namamu? Jawabnya Namaku Legion Karena kami banyak Ia memohon dengan sangat Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu Adalah disana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu Biarlah kami Biarkanlah kami memasukinya Yesus mengabulkan permintaan mereka Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu Terjun dari tepi jurang ke dalam danau Dan mati lemas di dalamnya Maka larilah menjaga-penjaga babi itu Dan menceritakan hal itu di kota Dan di kampung-kampung sekitarnya Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi Mereka datang kepada Yesus Dan melihat orang yang kerasukan itu duduk Sudah berpakaian dan sudah waras Orang yang tadinya kerasukan legion itu Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu Menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi Atas orang yang kerasukan setan itu Dan tentang babi-babi itu Lalu mereka mendesak Yesus Supaya ia meninggalkan daerah mereka Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta Supaya ia diperkenankan Menyertai dia Yesus tidak memperkenankannya Tetapi ia berkata kepada orang itu Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu Yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau Orang itu pun pergilah Dan mulai memberitakan di daerah dekapolis Segala apa yang telah diperbuat Yesus Atas dirinya Dan mereka semua menjadi heran Saudara ketika seseorang di penjara Maka orang tersebut tidak lagi memiliki kebebasan Dan juga orang tersebut Seolah-olah tidak berkuasa lagi Atas hidupnya Karena segala sesuatunya Tidak dapat dilakukan sesuai keinginannya Tetapi serbat terbatas Di dalam bacaan kita Diceritakan ada seorang yang kerasukan Roh jahat Dan roh jahat tersebut Telah menguasai orang tersebut Sehingga roh jahat tersebut Menyiksa orang tersebut Dengan memukul dirinya sendiri Dengan batu Hal ini dapat kita baca Di dalam Markus 5 ayat 5 Ketika Yesus tiba di daerah orang Gerasah Tempat orang yang kerasukan tersebut Berada Maka orang yang kerasukan roh jahat ini Datang menghampiri Yesus Dan menyembah Yesus Saudara Disini kita bisa melihat bahwa Roh jahat pun Menyembah Yesus Dan mengakui kemahakuasaan Yesus Hal ini kita juga bisa baca tadi Di dalam Markus 5 ayat 6 dan 7 Roh jahat yang memasuki Orang yang kerasukan ini Menamakan dirinya Legion Karena mereka banyak Dan kalau melihat jumlah babi yang dirasuki oleh roh jahat ini Setelah keluar dari orang tersebut Jumlahnya kira-kira 2.000 Betapa banyaknya Bapak Ibu jumlah Roh jahat seolah yang memasuki orang tersebut Saudara Tuhan Yesus yang kita Akui Dan kita sembah Sebagai Tuhan Kita Mampu mengusir roh-roh jahat Yang banyak tersebut keluar dari orang yang kerasukan tadi Hal lain yang perlu kita cermati dari bacaan kita Yaitu dalam Markus 5 ayat 12 disebutkan Lalu roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus Katanya Suruhlah kami pindah Kedalam babi-babi itu Biarlah kami merasukinya Hal ini saudara menunjukkan bahwa Apapun yang terjadi Bisa terjadi atas seizin Tuhan Roh jahat pun mengakui hal ini Apalagi kita saudara Sebagai orang yang percaya Sudah sewajarnya Kalau kita mengimani juga hal ini Bapak ibu saudara Kita belajar saat ini Bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang maha kasih Tuhan kita juga merupakan Allah yang maha kuasa Dan kita juga diingatkan bahwa Segala sesuatu dapat terjadi Atas seizin Tuhan Dari bacaan kita hari ini Kita telah melihat Ada orang yang kerasukan roh jahat Dan dibebaskan oleh Yesus Dan di dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Tanpa disadari Kita juga Dibelunggu oleh berbagai macam hal Sehingga relasi kita dengan Tuhan Dan relasi kita dengan sesama Menjadi terganggu Mungkin yang membelunggu kita Bukan roh jahat Allah adalah sosok yang penuh kasih Allah adalah sosok yang maha kuasa Dan dengan izinnya makalah segala sesuatu dapat terjadi Sehingga kita dapat dibebaskan dari setiap hal yang dibebaskan dari setiap hal yang melenggu Seperti contoh-contoh yang disebutkan di atas Dengan demikian kita juga dapat memiliki relasi yang lebih baik Dengan Allah maupun Relasi yang baik dengan sesama Setelah kita dibebaskan Hati kita dibebaskan dari hal-hal yang membelunggu kita Kiranya kita juga dapat Memiliki relasi yang lebih baik Baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih